Intro Detik-detik King Ipul menampar muka Dewi Persi ketika konferensi pers Namun sebelum kita melanjutkan pembahasan Monsa Jena Luangkan cari jemari panjenengan untuk menekan tombol like, subscribe Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya Supaya anda tidak ketinggalan berita terupdate dan menarik dari channel kami Jika sudah mari kita lanjutkan pembahasan Belakangan ini nama Dewi Persi dan Saiful Jamil yang kini berubah Nama menjadi King Saiful Jamil menjadi bahan perbincangan di semua media sosial Pasalnya Dewi dan King Ipul gini saling sindir lewat akun media sosial Bahkan tak tanggung-tanggung Dewi Persi mulai menyindir mantan suaminya itu tidak normal dalam urusan ranjang Nah mulai saat itulah King Saiful Jamil membuka semua aib sang biduan di depan awak media Dari masalah ranjang sampai hubungan mereka pada saat sebelum menikah dan ketika sudah bercerai Farhat Tabas yang diketahui musuh bebuyutan Dewi Persi langsung mencari celah Dengan memepet Saiful Jamil guna untuk menyerang pemilik goyang gergaji tersebut Keadaan semakin memanas ketika Saiful Jamil dipertemukan oleh awal media di dalam konferensi pers Awalnya keduanya saling beradu mulut dan memperdebatkan masalah statement yang mereka berdua unggah di akun media sosial Perseteruan King Ipul dan Dewi Persi ini juga mendapatkan sorotan dari Raja Dangdut Indonesia Haji Romairama Bang Haji Romairama memberikan nasihat untuk kedua mantan pasangan tersebut Supaya menyelesaikan masalah ini dengan jalan duduk berdua Bukan malah saling sindir lewat media sosial seperti ini Tak hanya Bang Haji Romairama saja Harsiwi Ahmad selaku petinggi industriar juga merasa risih mendengar perseteruan Dewi Persi dan Saiful Jamil tersebut Harsiwi bahkan mengeluarkan kata-kata yang menurut awal media ditujukan kepada Dewi Persi Saya tidak suka punya artis yang suka mengubar aib seseorang di media sosial Dan suka ngomong tanpa harus memikirkan perasaan orang lain Papar Buar Siwi Ahmad Di tengah-tengah konferensi pers dan di tengah perdebatan antara keduanya Tiba-tiba saja Saiful Jamil menampar pipi sang biduan Sontak saja hal tersebut membuat gaduh para media yang meliput acara tersebut Kemungkinan kesabaran King Ipul sudah habis menghadapi mulut tajam sang biduan Semua orang yang berada disitu lantas melerai keduanya Dewi Persi menangis terseduh-seduh sambil memegang pipinya Lantas Saiful Jamil berucap Itu pelajaran bagi wanita yang suka ngomong tanpa memikirkan dampak dari omongannya tersebut Tak berhenti disitu saja Dewi Persi membalas omongan King Ipul sambil menangis Kita akan bertemu di polda Metro Jaya Jangan harap kamu bisa lepas dari polisi Begitulah ucapan Dewi Persi kepada King Ipul Demikianlah informasi yang dapat kami sampaikan Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa tinggalkan komentar kalian di bawah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton